Hai guys kali ini saya mau coba buat video tentang minuman herbal ya ini more herbal yang kali ini mau saya buat itu adalah minuman serai ya seri-serai yang pertama yaitu kita mesti nyiapin serenya dan kedua kalau saya pakai gula batu Oke kandungan serai itu sendiri yaitu pertama baik untuk pencernaan karena bisa mengobati masalah kembung sembelit atau gangguan pencernaan dan kedua itu penuh dengan antioksidan yang bisa menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan cairan racun yang ada di tubuh ketiga yaitu pengatur tekanan darah tinggi eh apa ya karena dia itu serai serai itu dikenal bisa membatasi penyerapan kolesterol dari usus sehingga meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan dan keempat yaitu meningkatkan metabolisme dan membakar lemak eh Oke kita ke tahap satu ya pertama kita nyediain serenya kemudian kita pilih yang mau kita kita ambil beberapa aja ya udah perlu ada perlu banyak lagi secukupnya aja saya cukup se saya cukup segini aja nah oke kemudian saya potong saya ambil yang yang diperlukan aja sambil batangnya aja nih nggak perlu eh selanjutnya yaitu kita lanjut ke nyuci kita kiri nyampe saya namanya namanya apa ya di sini tuh yang ada lugutnya itu agak biar hilang oke saya kasih cukup kita masukin air dalam panci saya pakai dua apa namanya dua gayung aja sementara nunggu airnya agak panas saya banyak-banyak keren ininya di dilemesin gini aja ga usah dipotong cukup di gini aja ininya apa serenya kita banyak-banyak biar nanti aroma serenya keluar oke ini aromanya keluar ini kalau di penyak 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 wangi aroma serenya selanjutnya yaitu kita masukin serai yang sudah di penyak penyak tadi ini pada pada lepas ya harusnya kayak gini nih nih saya ketiket dulu lah harusnya di gelunder-gelunder ini nantinya kita saring ya nggak apa-apa kayak gini aja oke sementara kita nunggu nyampe mulak dulu kemudian lanjut ke apa peng lanjut untuk penambahan gula lanjut ke pemberian gula ini kelihatan udah kita lanjut ke pemberian gula kita kasih gula segini dulu kita kasih gula sementara oke masukin lagi oke sisanya kalau kurang manis tambang ditambahin lagi oke kita tutup lagi kita kuder-kuder dulu kita kuder-kuder dulu gula batu juga ada punya kasiatnya sendiri ya kasiat bukan kasiat sih lebih kandungannya itu lebih bagusan pakai gula batu dibandingkan pakai gula merah eh gula merah lagi gula pasir karena dia asli dari perasaan tepuk asli dia kalau misalkan yang kalau bahasa kerennya mah nggak 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 gampang kena penyakit gula kalau pakai gula batu nggak kayak pakai gula pasir biasa kalau gula pasir biasa itu bisa menjadi racun katanya saya bodoh amat saya kalau pakai jamu buat bikin jamu kebanyakan pakai gula merah gula merahnya itu gula asli kelapa ya kalau nggak gula arep sama campurannya buat kemanis tambahannya yaitu pakai gula batu ini kalau yang warnanya kayak gini orangnya gini dia manis banget oke kita tunggu aja nyampe mulek nyampe ininya habis ini kondisi udah selesai ya udah udah gula dalam kondisi sudah larut semua kalau kita pakenya gula batu itu warnanya lebih bagus bro beda kalau pakai kita gula pasir kalau pakai gula pasir itu warnanya pucat kalau kayak gini apa ya kalau dulu saya pernah jualan itu malah disangkanya minyak sayur ya emang bentuknya kayak minyak sayur sih ada ya kayak gini ini kayak daun bawang ya bukan daun bawang ini ya gitulah nanti kayak nunggu adem dulu ya selanjutnya selanjutnya eh lanjut ke packingan ya pekinnya bagaimana ini ini harum banget tau ini harumnya itu bisa buat ngusir nyamuk nah ini baunya harum banget ini kalau nggak percaya sini aja nih ke sini hidungnya tempelin ke apa namanya ke panci ini kasih baunya wash terima kasih Terima kasih.